Surah Memperjalankan di waktu malam Dapatlah Surah Al-Kahdi Sekarang Surah Maryam Maryam 20 Surah Al-Had Oke Sudah ya Sekarang apalagi Mungkin tidak sebetulnya Nantung lihat tapi Tidak terlihat ya Dan Nantung boleh lihat juga di 21 Surah Al-Anbiya Nabi-Nabi Surah Al-Had Surah 23 Surah Al-Muqinun Orang-orang yang beriman 20 Surah An-Nur 25 Surah Al-Furqan Pembeda 26 Surah Al-Su'ar Farah penyakit 27 Surah An-Namah Semut 28 Surah Al-Kosos Cerita-cerita 29 Surah Al-Ankabut 38 30 Surah Al-Ruqan Bangsa Romawi 31 Surah Al-Nuqman 32 Surah As-Sajadah 33 Surah Al-Sajadah Surah Al-As-Sajadah Rombongan Rombongan-Rombongan 40 Surah 40 Surah Al-Muqmin Orang-orang beriman 41 Surah Pusila Yang dijelaskan Surah 42 apa itu asyurah asyurah 43 surah perhiasan 44 surah kabut 45 surah yang bertemu 46 surah bukit 47 surah 48 surah alfa pemenangan alfa 49 surah gamar-gamar 50 surah 51 surah al-rakyat surah al-rakyat amin yang menerbakan 52 surah al-tul bukit 53 surah al-najm bintang 54 surah 55 surah 55 surah al-rakyat yang maha 56 surah al-rakyat 57 surah al-hadir 53 surah al-jadilah wanita yang menerbakan 59 surah 59 surah al-rakyat hasyur ya pengusiran 60 surah al-rakyat al-rakyat wanita yang ini sampai sini yang dibacakan yang lainnya antung dari 61 61 kesana lihat pada rusak masing-masing oke tolong Ustaz Eddie juga Ustaz Usman barangkali nanti ada ide untuk muisnya baikkan anda sekalian yang abad dipanggil nanti antung harus tanpa melihat harus sudah menghapal misalnya abad dipanggil nomor tertentu maka antung harus menyebutkan nama surah nya nomor surah nya nama surah nya kemudian saat ini mushab apakah golongan makiyah atau madaniah dan berapa jumlah ayatnya pada surah tersebut mulai sekarang abad dikasih waktu dalam waktu oke dua menit boleh sekarang silahkan hafalkan luar luar innesah menenang na laluan hanty kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Nama surah, artinya surah, makiyah atau madaniah. Terima kasih. Berapa jumlah hayat itu? Kenan-kenan sekalian, kalau kita tadi menyaksikan saudara kita yang bertiga sampai halaman pun hafal. Karena itu menggunakan metode terbaru. Nah sekarang coba tentu menelusuri sendiri kalau sudah terbiasa insya Allah. Dan sebaiknya memang kita punya pendana mushab masing-masing. Jangan bertukar. Kalau ini betul-betul sebenarnya. Abadi saja yang bicaranya masih jauh sekalian. Hanya saja abadnya mencoba untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.